On Air 1, 2, 3 Cryptocurrency atau dalam bahasa Indonesia disebut mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan apa aja sih mata uang kripto yang populer dan cocok untuk kamu yang ingin terjun di investasi kripto, yuk simak daftar penjelasannya berikut ini. Number 1 Yang pertama, Bitcoin Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan mata uang kripto yang satu ini. Bitcoin merupakan jenis mata uang kripto pertama di dunia yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009 silam. Eh, tapi denger-dengar sih, nama Satoshi Nakamoto adalah nama samaran lho, yang hingga sekarang belum diketahui siapa identitas sebenarnya. Apa mungkin dia orangnya? Entahlah. Namun, kalian tahu nggak kalau sebenarnya selain mata uang kripto pertama dan terpopuler hingga saat ini, Bitcoin juga menjadi pelopor terciptanya jenis mata uang kripto lain yang juga tak kalah populer. Lalu, apasajakah mata uang kripto tersebut? Langsung kita simak ulasan yang berikutnya ya. Number 2 Yang selanjutnya ada Ethereum. Nah, setelah kelahiran Bitcoin sebagai mata uang kripto, dunia kembali dihebohkan dengan lahirnya mata uang kripto selanjutnya yang diberi nama Ethereum. Lalu, apakah Ethereum itu? Ethereum atau yang disingkat ETH adalah sebuah platform rantai blok dengan fungsi kontrak cerdas. Jadi, Ethereum mempunyai fungsi seperti virtual machine yang bisa menjalankan kontrak cerdas peer-to-peer dengan uang kripto Ether. Ethereum merupakan sebuah proyek besar yang dimulai oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013 dan blok pertama Ethereum dimulai pada 30 Juli 2015. Ether adalah unik tanda uang platform Ethereum. Ether diperdagangkan di bursa kripto karansi sebagai mata uang kripto lainnya. Nomor 3 Selanjutnya ada Polkadot. Polkadot merupakan usulan pertukaran multi rantai heterogen dan terjemahan arsitektur yang memungkinkan kustomisasi rantai sampingan untuk menghubungkan publik blockchains. Melalui Polkadot, berbagai blockchains dapat mengirim dan menerima pesan antara satu sama lain dengan cara yang aman dan terpercaya. Protokol ini diciptakan oleh go-founder Ethereum Gavin Wood dan menggalang 144,3 juta dollar penawaran koin terawal pada Oktober 2017. Polkadot adalah proyek yang rencanakan oleh fondasi Web3 yaitu sebuah yayasan di Swiss dengan misi memelihara dan memanajemen teknologi serta aplikasi di bidang protokol perangkat lunak desentralisasi web. Terutama mereka yang memanfaatkan metode kriptografi modern untuk menjaga desentralisasi demi kepentingan dan kestabilan ekosistem Web3. Selanjutnya ada Binance. Binance Coin atau BNB adalah aset kripto yang diterbitkan oleh Binance Exchange dan diperdagangkan dengan simbol BNB. Coin BNB adalah berjenis token IRC20 yang berjalan di atas blockchain Ethereum. Launching Coin BNB awalnya melalui skema penawaran ICO. Penawaran perdana koin ini berlangsung dari 26 Juni sampai 3 Juli 2017. 100 juta token BNB dijual saat ICO dari total suplai 200 juta koin. Harga penawaran umum perdananya untuk BNB adalah 1 ETH mendapatkan 2.700 BNB jika menggunakan Ethereum. Selanjutnya ada Cardano. Cardano dirilis tahun 2015 dan dikenal dengan simbol token ADA. Cryptocurrency ini diciptakan oleh Charles Hoskinson. Ia adalah seorang penggiat bidang matematika yang sekaligus entrepreneur. Hoskinson sebelumnya sudah berpengalaman dalam dunia mata uang kripto, yaitu ketika ia bekerjasama dengan beberapa orang lainnya untuk menciptakan Ethereum. Menurut Investopedia, Cardano adalah blockchain pertama di dunia yang bersifat peer review. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam organisasi Cardano merupakan akademisi dan saintis yang aktif mereview protokol blockchain sebelum dirilis. Cardano tergolong ke dalam generasi ketiga cryptocurrency sehingga dianggap salah satu yang paling mutakhir saat ini. Dengan teknologi yang maju, ia dipercaya bisa memberi solusi bagi banyak permasalahan yang dialami penambang Bitcoin dan Ethereum sebagai generasi pertama dan kedua mata uang kripto. Selain itu, Cardano juga dikenal sebagai cryptocurrency proof of stake atau POS. Proof of stake adalah salah satu dari dua mekanisme regulasi proses transaksi mata uang kripto. Mekanisme ini merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu proof of work. Dengan mekanisme POS, protokol ini memungkinkan penambangan berdasarkan jumlah koin yang ia miliki, jadi sistemnya lebih efisien. Oke, setelah kita mengetahui sejarah dari masing-masing mata uang kripto tersebut, apakah kalian tertarik untuk investasi kripto? Jika kalian tertarik, namun bingung mau memulai dan masih ragu-ragu takut investasi bodong, tenang, ini ada solusinya. Ini adalah aplikasi peluang. Di peluang, kamu bisa investasi kripto tanpa harus khawatir soal keamanan dan kemudahannya. Bukan hanya itu, peluang juga sudah terdaftar di BAPTI dan sudah resmi OJK lho. Jadi gimana, tertarik nggak? Kalau iya, langsung aja kalian ke Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone. Lalu install aplikasi peluang dan silahkan register atau daftar member baru. Oh iya, harap memasukkan kode referral ini ya, agar kita sama-sama dapat keuntungan. Seru kan? Terima kasih telah menonton!